Karena ini masalah kebangsaan Untuk generasi muda Saya bilang pada Pak Jokowi Apa sih generasi muda Sekarang disebut Mengerti gak sih Dia datangnya dari mana Menjadi yang namanya Warga negara Indonesia Saya kalau ngomong sama Pak Jokowi Udah seperti adik kakak aja Karena saya bilang Ini kan harusnya ditimba Kalian mau kemana Hanya ada presiden Itu aja yang diperlukan Yang sepertinya diperguncingkan Terus saya bilang No Ini kan harus meneruskan bangsa ini Tapi kan kalau anak mudanya Tidak dibuka Dari sejarah A Sampai Z Ini kan gak ada Nah kenapa sih Yang namanya seorang Bung Karno Hanya capnya Yang saya akhirnya tau juga Ini Pak Besara Boleh nanti nerangkan Akhirnya tau dapat Dianulir Yang namanya TAP itu Ya tapi kan gak ada koran Yang masukkan Bahwa disitu TAP MPR tahun berapa Itu Itu Gak ada Maksud saya gini Sejarah itu Saya bilang pada mereka Historia Kumpulan Para sejarawan Sejarah itu adalah Hidup masa lalu Jadi kamu mesti nulis yang benar Gak bisa disimpang Siurkan Saya bilang Tapi kan kita diam ya Mungkin kita memang Bangsa Dulu kalau Bapak saya Pidatau kan Bangsa tempe Itu Saya ketawa sendiri Kenapa dibilang Kan masih kecil Tapi saya udah denger Kenapa bangsa tempe ya Padahal tempe kan enak dimakan Ya Nah Seperti itulah Tapi itu kenyataan loh Karena saya diajari oleh Seorang pemimpin Yang mengatakan Kalau kamu berkata-kata Sampai satu mikir Kerongkongan Kamu maka Kalau nanti ngomong Harus ingat Kerongkongan Siapa yang bicara Gitu Saya tuh udah mulai Dididik dari S.J. Oh potong Ngomong kerongkongan Terus lama-lama Saya mengerti Oh maksudnya Itu orangnya Nah Kalau orangnya itu Karismatik Seperti Bapak saya kan Saya ingat banget Itu kan dulu RRI ya Di situ Apa tuh namanya Jeket hankam itu Iya tau RRI tau Oh itu kalau Bapak saya mau pidato Saya kalau dari sekolah Pulang lewat situ Kan dikawal Saya bilang Saya anak presiden Dikawal gitu Iya itu orang udah penuh Karena pakai corong yang Apa sih Gede gitu tau Ada tau dulu Oh tukang becak Segala udah gak ada deh Orang bisa naik becak Semuanya nongkrong Dia becaknya Ngomongi Itu Bapakku pidato Jadi kita melipir Melipir gitu Pulang Aku ingat gitu kan Wah Memang Bapakku nih Karismatik Gitu Nanti jangan lagi Oh Terang aja Mbak Bilang gitu Hayo Kalau mau betul Berjujur kata Siapa orang yang bisa Nyaingi dia Nah Enggak Enggak ada Dari ngomongnya Orang Beliau Ngomong di Mana itu Kongres Kan sampai Standing ovation Coba Menurut saya Orang Orang Terjajah ya Hehe Aku pikir Ditepokin orang Buarat gitu Wah rasanya Saya seneng banget Gitu Yang Sari Sepah Dari Saat Sepah crafted 聽 Sari Sari Okay